Hai semuanya aku kenyang habis makan oh my god aku habis gue kenyangan guys Halo kenyangan Halo sahabat deonsu selamat berjumpa kembali bersama mimin tentunya di channel youtube terupdate yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga deonsu Ponyu sekali-sekali penuhin dengan temen gak apa-apa ya guys kadang-kadang aku juga datang cuman tapi kadang-kadang aku juga harus mau live aja guys gitu soalnya sama temen-temen paling mereka cuma nongkrong nongkrongnya juga gak semua tinggal gak ngobrol terus kadang-kadang ada yang main handphone terus gitu-gituloh jadi cuma habisin waktu doang kalau nongkrong sambil ngobrol sih itu is oke tapi nongkrong sambil main handphone tuh kadang agak sepi gak sih guys jadi gak ada jadi bingung mulai topiknya ke dari mana jadi sudah clear ya alasan onyo tidak bisa memenuhi beberapa undangan baik dari sahabatnya maupun temannya jadi ini besok gimana nih udah ambil jadi kalau kalian masih ingat kemarin kan onyo akan ada kegiatan di sekolah bersama siswa dan guru dan itu lagi konsultasi diskusi bersama om Mike untuk izin ke ayah semangat kerja dan belajar marketing iya guys ya semangat oke thank you guys ya semangat kerja dan marketing maksudnya semangat onyo untuk jualan untuk mempelajari dunia marketing dunia bisnis ini sepertinya dipaksa oleh ayah bunda makan yang banyak yo makan yang banyak pakai talas nolak satu guys oke ada apa nih ooooh aduh ooooh 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 kegigit ooooh 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 mantap sama penjualnya ditawarin baju yang pendek onyong nggak mau harus ada lengan panjang dan harus menutupi tubuh Bunda cewek emang bagus pakai tertutup ya ada yang enggak ada yang juga suka pakai baju ala anak muda lah istilahnya bahasa sekarang pakai baju ala anak muda ada yang kayak gitu juga setuju dengan pendapat onyong misalnya kalau kita ke pantai masa kita harus pakai baju tertutup maksudnya onyong itu tergantung situasi dan kondisi mau kemana kita gitu ya bagus baju dan sana kalau pakai pene guna pakai kaos juga dalamnya iya guys kalau yang pendek itu sebenarnya aku juga beli yang apa sih namanya yang pakai orang perempuan yang putih baju-baju gitu tapi tank top ya cuman gini nah disini onyong menjelaskan ya makanya nggak salah waktu kemarin GR itu onyong itu outfitnya dipilih sendiri karena onyong sudah bisa untuk memacing warna atasan dan bawahan yang pertama semua sudah lewat pertimbangan khusus dari onyong jadi ada komentar dan ini masih ada hubungannya dengan ketidakhadiran veteran di acara ulang tahun sahabat dari Anet yang juga merupakan teman dari onyong David dan Jarlat ada yang memberikan komentar onyong sesekali untuk datang menghadiri perempuan ulang tahun atau acara lain dari teman-temannya sebenarnya komentar ini agak keliru agak salah contohnya pada saat ulang tahun CNN onyong datang kok onyong hadir disitu bersama bunda dan timnya jadi salah kalau mengatakan onyong sesekali datang dong ke acara perayaan ulang tahun teman-temanmu nggak semuanya onyong itu nggak datang onyong datang onyong pun membalas saya akan hadir kalau kondisinya tepat jadi melihat situasi dan kondisi dan beberapa pertimbangan khusus yang menyebabkan onyong kadang harus mikir dulu untuk menghadiri suatu acara ada kalanya kata onyong ketika lagi ngumpul bersama teman yang lain memang ngobrol sama onyong tetapi kebanyakan kata onyong itu sibuk main handphone jadi onyong pun membuka topik pembicaraan jadi mikir nanti takutnya kalau saya ajak dia ngobrol tetapi dia lagi asik bermain handphone takutnya nanti saya dicuekin itu yang dipikiran onyong kalian kan pernah ngalamin juga lagi ngumpul sama teman tiba-tiba hampir semua dari mereka lagi sibuk main handphone dan kita disini duduk bengong mau ajak ngobrol siapa semuanya pada sibuk main handphone kalaupun kita membuka pembicaraan pastinya mereka tidak akan peduli atau mereka akan cuek karena mereka lebih seneng untuk bermain handphone itu yang dipikiran onyong daripada hanya duduk-duduk disitu dan sebagian yang lainnya hanya main handphone kata onyong yang mending saya di rumah saya live jualan ilmunya saya dapat uangnya saya dapat cerdas anak ini pemikirannya cerdas onyong itu sudah memikirkan secara matang-matang guys baik buruknya seperti apa plus minusnya seperti apa tidak semua undangan baik dari teman maupun sahabat itu harus dituruti oleh onyong dan bukan berarti onyong itu tidak mau bersosialisasi teman-temannya banyak kok tim MOP banyak sekali lagian ngapain juga punya teman yang banyak mending teman sedikit tapi saling mendukung saling memberikan support dan tidak saling menjatuhkan yang kedua kejadian lucu onyong saat live kekenyangan sampai perutnya begah jadi saat live onyong terlihat merintih sambil memegang perut mimin sudah sempat khawatir takutnya ada apa-apa dengan onyong takutnya onyong kenapa-kenapa ternyata sahabat onyong terkenyangan sampai perutnya begah mimin sih yakin banget onyong ini disuruh makan banyak oleh ayah dan bundanya sudah pasti dia ini makan nggak cuma sekali dua kali bahkan tiga kali karena biasanya orang tua pasti gitu kalau nyuruh anak-anaknya makan itu nggak boleh hanya sekali dua kali harus tiga kali lebih pokoknya sampai perut ini sudah nggak muat namanya orang tua pasti ingin memberikan yang the best untuk anak-anaknya belum lagi kan pada saat live onyong nyah jambu otomatis perutnya tambah penuh ya akhirnya begah mimin senang banget ngelihat onyong bilang kekenyangan guys ikut bahagia melihat kebahagiaan dari anak bujang yang ketiga hadiah ulang tahun terbaik dari onyong untuk bunda jadi di pilihan ulang tahun bunda onyong sendiri yang membelikan baju bawahan dan atasan untuk bundanya dari uang pribadi onyong sendiri bawahannya itu jeans dan atasannya itu baju dengan panjang kalau nggak salah warnanya krem mohon maaf kalau salah warna min akui onyong pintar banget ya dalam pemilihan kombinasi warna antara bawahan dan atasan mimin sudah bisa bayangkan ketika dipakai oleh bundanya aduh cantiknya pasti cantik banget dan untuk baju kalian lihat itu kan lengan panjang itu onyong sendiri yang menentukan baju yang dipakai oleh bundanya harus lengan panjang tidak boleh lengan pendek atau terbuka tapi kalaupun baju agak terbuka onyong nggak uri sedikitpun karena bunda serendah pintar untuk ngakalin jadi bajunya tertutup tapi bunda tetap look seksi demikianlah beberapa informasi menarik kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga de Onsu yang mimin berhasil rangkum dan bisa bagikan kepada kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga de Onsu sampai jumpa di video berikutnya